Kami sepagi, Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menetapkan musisi Ahmad Dhani sebagai tersangka pencemaran nama baik. Penyidik telah memiliki beberapa bukti, diantaranya keterangan saksi dan video. Namun pada pemanggilan pertamanya sebagai tersangka, Ahmad Dhani mangkir dari pemeriksaan. Seorang berinisial di AD, yang kalian sudah tahu semua bahwa yang bersangkutan bersama bernama Ahmad Dhani. Ya terhadap kasus yang dilaporkan adalah kasus pencemaran nama baik, kemudian juga melakukan, yang dilaporkan oleh beberapa komponen masyarakat. Kepolda Jawa Timur, terhadap kasus kemarin yang sempat keluar kata-kata I tadi. Saya tidak merusakan itu. Dan dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI, atas video pernyataannya yang dibuat di lobby Hotel Majapahit, Surabaya beberapa waktu lalu. Video ini berisi hujatan Ahmad Dhani yang menyebut para pendemo dengan kata-kata idiot. Polisian akan memanggil Ahmad Dhani sebagai tersangka pada pekan depan. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.